Wali Kota Jambi Syarif Fasa menanggapi pemberitaan pelecehan belasan anak di Kota Jambi yang belakangan ini viral di media sosial. Terkait hal ini, Fasa menghimbau agar warga mengetahui hal tersebut segera melaporkan ke pihak berwajib terlebih dahulu agar dapat segera ditindak. Buntut dari kasus pelecehan seksual yang dilakukan IRT berinisial YSA terhadap pelasan anak di bawah umur yang viral di sosial media. Mendapatkan perhatian dari Wali Kota Jambi Syarif Fasa. Wali Kota Jambi Syarif Fasa menghimbau kepada masyarakat yang melaporkan kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu jika mengetahui tindakan pelecehan seksual daripada sosial media. Namun, Fasa juga tidak melarang masyarakat untuk mengunggah setiap kejadian di sosial media. Namun harus memprioritaskan melapor ke pihak yang berwajib agar kejadian seperti kasus pelecehan tersebut bisa ditindaki dengan cepat. Di samping itu, Fasa juga menyampaikan dirinya menyerahkan kasus pelecehan seksual tersebut secara keseluruhan ke pihak kepolisian dalam hal penyelidikan. Fasa juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dimanapun, karena perilaku pelecehan seksual bisa terjadi dimanapun, baik dari perempuan maupun laki-laki. Inilah kadang-kadang anak-anak korupan ini orang-orang yang tidak melapor kepada kita, melaporkannya ke media sosial. Metris sosial sudah tidak berhati-hati, jadi manusia begini, boleh melapor ke media sosial, tapi tolong juga melapor ke kami, jadi kami tahu, cepat kami tidak lanjut. Terhadap kasus ini juga, kita selamatkan kepada pihak kepolisian dalam hal penyelidikan, penyelidikan nanti, tinggal nanti setelah ini nanti, kita akan meninggalkan masyarakat untuk berhati-hati. Karena ketika ada mudus yang baru lagi, biasanya pelecehan ini dilakukan oleh laki-laki, tetapi ini perempuan yang baru lagi pelecehan ini akan unik ini ya. Jadi saya belum terlalu jauh mengetahui tentang kasus ini. Terima kasih telah menonton!